Anda kembali bersama kami dalam news screen. Pemirsa penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur sudah resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait penutupan dan juga penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo sudah ada rekan Giselya Nurahma yang sudah siap menyampaikan laporannya. Silahkan rekan Giselya dengan laporan Anda. Selamat sore Fajar dan juga pemirsa konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo resmi ditutup sore hari ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penutupan dilakukan pada pukul setengah tiga sore waktu Indonesia Tengah dan dalam penutupan ini Presiden Republik Indonesia Jokowi juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan juga Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ada pun beberapa kesimpulan penting yang dari KTT ini disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi diantaranya adalah perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia serta Jokowi juga mengajak negara ASEAN untuk memberantas pelaku-pelaku utama dari tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua yakni terkait Myanmar di mana Indonesia juga mengecam pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Ada pun five point konsensus juga memandatkan ASEAN harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN saat ini memang sedang dipertaruhkan. Ada pun juga Jokowi juga dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia siap berbicara dengan siapapun termasuk junta militer dan juga seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan kesimpulan terakhir yang dapat kami cermati yakni penguatan kerja sama ekonomi di mana ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu implementasi transaksi mata uang antar negara juga sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN menjadi semakin kuat dan juga semakin mandiri. Sementara itu kembali ke Anda, Fajar. Ya, baik. Terima kasih Gisel atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan kita pastikan kita tunggu hasil konkret dari KTT ASEAN ke depannya. Terima kasih telah menonton!